Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 4 orang pemuda yang diduga preman ditangkap petugas saat perusaha memalak pengunjung taman kota di Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat diamankan keempat pemuda tersebut dalam kondisi mabuk minuman keras. Mendapatkan informasi dari warga tim Raimas di Samapta Polga, Kalimantan Tengah langsung mengamankan 4 orang pemuda yang diduga preman di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Keempatnya ditangkap karena berusaha memalak dua orang pengunjung taman kota di daerah setempat. Saat diamankan dan diinterogasi, keempat pemuda tersebut dalam kondisi mabuk minuman keras. Dari hasil interogasi petugas, rencananya uang hasil pemalakan akan digunakan untuk membeli minuman keras dan bensin kendaraannya. Di taman, kita mendapat laporan. Ada 4 orang anak muda yang mencoba memalak pengunjung-pengunjung taman yang ada di Yosudarso yang rencananya akan dibeli untuk bensin dan untuk minuman. Karena keempat anak muda tersebut dalam kondisi sedang mabuk. Kita juga saat ini sedang melaksanakan penertiban bagi pelaku-pelaku premanisme yang selalu mengganggu keamanan dan ketertiban di khususnya kota Palangkaraya. Dengan kondisi tangan di Borgol menggunakan tali keempat pemuda tersebut, kemudian dibawa petugas menggunakan mobil patroli. Untuk diserahkan ke unit reskrim foresta Palangkaraya, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.